Sederlun seorang pelaku yang diduga melakukan sodomi terhadap anak di Kabupaten Simerlu atas nama JN. 42 tahun warga Sumatera Utara diamankan Polsek Tepah Selatan Jumat 27 September 2019 malam. Pelaku yang berprofesi penjual es krim itu diduga telah melakukan pencabulan dan upaya pencabulan terhadap lima orang anak di wilayah Kepulauan itu. Dalam menjalankan aksi bejatnya pelaku mengimingi-mimingi es krim dan uang jajan kepada korban. Hingga saat ini Sabtu 28 September 2019 pelaku sudah diamankan di Mapol Resimelu. Sebelum dilakukan pendalaman oleh pihak penyidik, unit PPA melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap pelaku di RSUD Simerlu.